tapi abis itu minta lagi sama namanya halo guys selamat datang di channel julian agung apa kabarnya semoga baik-baik saja oke guys saya disini akan berbagi informasi mengenai penipuan dengan modus menemukan barang di SPPU seperti yang sudah saya upload videonya di bulan Februari yang lalu apabila anda belum menonton bisa lihat nanti saya melampirkan di link deskripsi dimana penipu itu seolah-olah menjadi teman kita jadi kita disuruh oleh penipu itu untuk menembak nama teman kita dan dia mengaku teman kita kemudian dia menemukan barang di SPPU yang nilainya lumayan dan disini belum lama ini dalam bulan ini ada seseorang yang seseorang teman yang mengadu pada saya dia mengalami penipuan dengan modus menemukan barang di SPPU dan dia mengalami kerugian uang sebanyak 3 juta jadi teman ini pengen transfer uang ke penipu itu jadi 2 juta ke rekening BRI kemudian 1 juta di rekening bank BNI dan ada mengirim juga pulsa saya lupa jumlahnya itu ke nomor penipu itu dan di video saya juga ada beberapa yang komen telah menjadi korban penipuan ada yang mengalami kerugian sebanyak 1 juta ada juga yang 1 juta 600 jadi sudah sekitar 7 bulanan penipu ini juga masih beraksi dan belum tertangkap polisi semoga dengan adanya video ini pelaku bisa tertangkap oleh polisi dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya jadi untuk nomor telpon kemudian nomor rekening dan nama rekening ada di sini jadi teman saya itu telah mengirimkan juga bukti transfernya jadi nanti bisa dilihat dalam video ini nomor rekening dan nama penipunya kemudian nomor HP jadi semoga dengan adanya video ini penipu itu segera tertangkap dan segera diproses oleh polisi oke selanjutnya langsung kita saksikan percakapan saya dengan teman saya yang suara dan identitas saya samarkan karena mengenai provasi oke itu itu pas jam 10 itu saya kan ditelepon pertama itu saya kan ditelepon sama ini eh gimana kabarnya ya baik-baik sih dan kamu ini sombong dan kamu sudah sukses coba tebak ini siapa ya kan tebak ini siapa terusnya ya kalau karena emang logatnya itu semata kan saya ingat itu teman saya sih ya yang gak bisa sakit namanya dan itu oke dan ini kan terus itu dia cerita kayak ya itu cerita cerita kayak nomor dia nomornya ini dia kayak menemuin tas dengan isinya ya itu ini ini nyatot banget itu tas tas ranselnya itu isinya ameriknya polo itu itu isinya coklat isinya uang 22 juta terus dompetnya dompet kecil warna merah yang isinya kalau masih lengkap sama transportnya 25 gram terus sama pasnya 3x 40 lembar terus sama 1 lembar kertas kesebok habis itu ya itu pertama ya itu dia kayak minta nomor minta pulsa gitu kan ke itunya yang apa soalnya dia tuh dijaga sama petugas itunya petugas bensin pembencian itu terus dia ini tugas pembencian ini minta nomor isi pulsa 200 ribu 200 ribu dan ya itu saya di nomor dan 100 ribu saya bayar pakai dan setelah itu itu saya saya kan ini dan setelah itu kayak dia itu dia itu kayak bilang dan narkon saya itu tadi curuh meyakinkan saya untuk ini meyakinkan saya ya ya yang kenyata itu saya itu kebetulan itu juga yang kebetulannya dan pas itu itu saya sebutin secara detail itu biar meyakinkan itu dan abis itu abis itu saya ini abis itu kan mudah setelah itu sebagai pandang terima kasih itu kan 1 juta 1 juta iya dan abis itu saya 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 104 7 4 35 168 atau namanya terus abis itu ini abis itu kan juga mudah dan setelah itu tapi abis itu eh minta lagi kan namanya dikasih lagi 3 juta kalau mau resta dan oke saya gak jadi dan saya saya langsung lapor ke polisi dan dan saya jantar sama SK3 nya itu apa ya petugas polisi nya itu saya saya kan saya ke subscribe itu dan abis itu saya ketakin itu nya rekening koran nya dan abis itu saya 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 ke 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 kebetulan saya saya ada ini saya saya ada rekening koran nya sama saya saya udah save ininya saya udah berita laporan nya gitu eh kayak terhipnotis atau kayak mas kayak mas ya oke saya kayak kasi ya kasihan aja tapi kayak kipotis gitu sih saya saya dah dua kali tapi yang satunya gak SPBU sih dia sok kenal gitu modelnya jadi dia mengarahkan kita nebak nama teman kita jadi jangan sampai kita jangan sampai kita ini kepancing untuk nebak dia kalau bisa kita pancing siapa saya nah sampai ada ini ya berarti nomor kan nampak itu nama rekening sama nomor rekening itu nampak itu mas nampak emang nampak dan emang saya sudah melaporkan dan emang namanya lengkap yang kayak gini atau sama Sitiplak yang peri atau sama Kani Suryadi Manalu oh iya 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 itu benar saya ada nomornya saya sudah siapkan nomor nomornya bolehkah saya di share coba bantunya apa pak saya coba telepon-telepon sama ini apa kalau ada nanti biar saya bikin konten sama nomor rekening dia nanti biar saya sensor yang nomor punya sampean nama dia itu yang ening kan nomor rekening apa fotonya ya yang punya dia nanti yang nama sampean saya sensor gitu kan oke oke biar ternyata masih banyak juga yang bisa kena ya kemarin ada yang saya itu yang komen di di video saya itu katanya kena 1.600.000 katanya bisa tapi ini juga saya nggak ya maksudnya ini saya nomor saya kayak gitu orang-orang saya kalau orang-orang saya tahu orang-orang saya marah tapi ya dah udah terancar ya mas ya mungkin bisa kita ambil positifnya kita bisa ngasih apa ngasih masukkan ke saudara-saudara kita atau kawan kita biar nggak sampai itu kalau kalau apa nggak apa nanti paling masih bisa nipu orang terus itu ya kayak yang kemarin kasus sama si Hibran itu yang dikerjain terus dibalikin itu kan terus jadi bisa ketangkep juga kalau yang pas orang terkenal gitu mungkin bisa juga kenapa dia juga mas ke Instagram siapa Instagram Gibran itu coba sama ini juga minta tolong kayaknya kan juga ketangkep jadinya udah ditangkep juga mungkin udah banyak orang yang kena kena tipu jadi korban bisa yakin sampai bisa yakin karena ngomong teman itu itulah agak apa mas nomor kita pun harus kita ini loh mas harus kita simpan baik-baik masanya jangan sampai keser ke orang-orang yang gak tanggung jawab kan iya soalnya boleh nama saya di share ini ya siapa ya ada kan pakai mobil banking sampean saya pakai ATM semuanya semuanya pakai ATM plus kalau yang satu itu kan yang satu kan ATM ATMnya gak keluar yang resinya resinya gak keluar kalau yang satu alhamdulillah keluar yang 2 juta itu yang satu gimana kalau resinya keluar bisa sih kalau gak keluar di mutasi rekening bisa mutasi rekening mutasi dari ATM juga bisa terus ke bank juga bisa nanti minta plan-plan kalau gak nomor rekening itu bisa kita detect juga nomor rekeningnya berapa kita kayak seolah-olahan transfer nah itu lagi muncul itu nama 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 apanya jelas itu jelas apa yang ini saya tahu rekening ya di sisi di sisi di sisi di sisi di malam lalu itu saya gak berarti yang satu ya iya saya yang terakhir itu karyawan-karyawan itu karyawan iya 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 mas enggak 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 iya iya gimana ya susah ngomongnya mas kalau gak kena tibu itu cuman bisa diambil belajar aja biar gak kena ke orang-orang terdekat kita soalnya emang bisa ngarahkan pikiran kita itu orang itu iya enggak emang tapi ini juga saya kayak lagi pengen coba ya lagi cari cara apalah cara kerjaan untuk 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 jatah bulan jatah jatah bulanan mulanya ya jatah bulan iya mas musibah ya kayak mana lagi yang penting lapor itu mas nanti coba saya 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 bikin video tentang yang itu suaranya pasti sama yang saya itu berarti ya orangnya masih itu itu aja belum belum terangkap juga coba bikin video ini boleh aku minta nomor telponnya dia nomor rekening dia syukur-syukur sampai punya bukti transfer itu kan nanti yang nama saya sensor sama malam tadi saya sampai saya mati itu coba hati dir kamu gitu pak coba tak terpulit besok kasih bukti aja mas nanti coba saya mungkin besok lah saya ini saya bikin itu kebetulan saya lihat di country caller yang nomor itu namanya Ari Kuala Simpang namanya di caller apa nampak namanya dari aplikasi itu yang get contact itu get contact aplikasi get contact itu bisa muncul ya iya Ari Kuala Simpang coba nanti kasih itu mas coba cari cari tapi itu membuatnya bikin bikin kalau dua hari dikari saya bikin sama nyari nyari itu nyari nyari sebenarnya kriming kan bukti bukti saya itu lupa polisi tinggal di proses itu di miami depan saya ini mas oke oke alumni situ aja udah balik kampung oke sabar sabar mudah mudahan bisa diproses polisi lah biar ditangkep yang gak nipo orang lagi balik kayaknya gak bisa mas namanya duit itu bisa ketangkep aja apanya duit gak bisa kalau duit susah balik bisa balik misalnya ketangkep pun balik bareng bukti mudah mudahan aja kalau masih mas labah itu kenapa ijaman ijaman gede soal sampai minjaman itu susah kalau bisa sampai kemakan ijaman gimana dah terancur mas gimana lagi itu doa yang banyak mas mudah mudahan bisa ketangkep minimal bisa ketangkep udah gak nipo orang ya udah syukur duit nantian bisa ada balasan dari yang kuasa kita ditipu nanti terima kasih oke mas sabar-sabar banyak banyak doa oke demikian percakapan saya dengan salah satu korban penipuan modus menemukan tas di SPBU semoga video ini bermanfaat dan untuk informasi korban sudah melaporkan kerugiannya ini ke pihak berwajib kepolisian semoga segera pelakunya bisa segera ditangkap ditemukan dan diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban yang oleh penumpuan seperti ini jadi sedikit tips untuk kita semua jangan pernah kita mau diarahkan untuk menebak nama teman kita jadi apabila ada nomor yang tidak dikenal katakan anda ingin berbicara dengan siapa dan jangan jangan pernah mau men-transfer uang ke rekening yang tidak kita kenal dan apalagi melalui telepon jadi apabila ada teman atau saudara yang meminta transfer uang atau dan sebagainya kita bisa melakukan video call untuk memastikan apakah saudara atau teman kita yang meminta untuk meminta transfer itu oke teman-teman mohon share video ini supaya pelaku bisa ditangkap dan tidak ada korban lain lindungi keluarga kita lindungi teman kita dan orang sekitar kita salam waras